Para pendaki pasti tak asing dengan wisata gunung yang satu ini, yakni Gunung Sumbing di Magelang. Wisata gunung ini menyajikan pesona desa yang disebut Nepal Van Jaffa yang ada di leren Gunung Sumbing Magelang, Jawa Tengah. Dijuluki Nepal Van Jaffa karena lanskap rumah penduduk dusun butuh tampak bertumpuk memenuhi leren Gunung Sumbing Magelang, sehingga suasananya identik dengan pedesaan di Nepal. Pesona Nepal Van Jaffa ini menjadi daya tarik tersendiri, banyak wisatawan yang mampir sebelum mendaki ke Gunung Sumbing. Jika berbicara mengenai Gunung Sumbing pasti yang diingat adalah keindahan panorama alamnya. Karena tak bisa dipungkiri Gunung Sumbing menjadi salah satu destinasi yang cukup populer di Jawa Tengah. Khususnya bagi mereka yang suka dengan olahraga mendaki dan pecinta alam. Keindahan gunung yang satu ini dapat memanjakan siapa saja yang mendakinya. Meskipun banyak mitos tentang Gunung Sumbing namun nyatanya tak menyerutkan semangat mereka untuk terus mendakinya. Gunung Sumbing memiliki ketinggian mencapai 3.371 mdpl, sehingga hal ini akan cukup menguras tenaga saat mendakinya. Dari segi administratif, gunung ini terletak di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo. Gunung ini membentuk gugusan Gunung Kembar bersama Gunung Sindoro, sama seperti Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Gunung Kembar Sumbing dan Sindoro masih aktif dan terletak di Jawa Tengah. Walaupun demikian, Gunung Sumbing hanya meletus satu kali pada tahun 1730 dan hingga saat ini masih aman. Gunung Sumbing memiliki jalur pendakian favorit para pendaki, sama halnya dengan Sindoro. Memiliki pemandangan yang menakjubkan dari gunung-gunung yang menjulang tinggi yang diliputi oleh awan dan kabut putih. Gunung Sumbing punya medan yang lebih menarik dan menantang adrenalin yang tak kalah dengan Gunung Sindoro. Memiliki akses yang curam dan terjal, yang merupakan tantangan bagi para pendaki. Setelah sampai di lokasi, pendaki akan disajikan dengan pesona keindahan Gunung Sumbing di balik semuanya. Anda akan menemukan matahari terbit yang menakjubkan saat subuh dengan secangkir kopi hangat untuk menemani. Biaya masuk untuk pendakian Gunung Sumbing tergolong murah dan tidak akan membebani kantong. Anda dapat mengeksplor keindahan Gunung Sindoro dengan biaya yang terjangkau. Biaya untuk memperoleh izin pendakian Gunung Sumbing sangat bervariasi tergantung pada jalur pendakian yang dipilih. Apabila Anda mendaki melalui jalur via garung, biaya retribusi pendakian sekitar Rp. 25.000 orang. Terdapat jalur alternatif yaitu via bohongso dengan biaya retribusi yang sama.